Halo, hai, selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di topik air mengalir, air tanah, glasier, gurun, dan angin. Kali ini untuk materi yang keempat kita akan membahas terkait tentang glasier. Nah, ini sudah berhubungan dengan ini ya, kalau pernah nonton film Ice Age atau mungkin Frozen. Nah, ini adalah ciri khas dari endapan-endapan glasier. Sayangnya, kita negara tropis, kita nggak bisa secara annual atau mungkin bahkan nggak pernah melihat secara langsung bagaimana menjadi negara 4 musim. Bahkan kita bukan berada di kutub ya. Jadi, untuk endapan glasier memang jarang ditemukan di Indonesia. Tapi, bukan berarti di Indonesia nggak ada, tapi memang ada di masa yang lambang. Oke, jadi secara umum untuk yang tipe glasier. Jadi, glasier itu apa sih? Jadi, glasier itu adalah masa S yang tebal yang terbentuk di atas lapisan salju beberapa ratus ataupun ribu tahun yang lalu. Nah, the Ice Age atau masa S ini adalah suatu periode di mana bumi benar-benar diselimuti atau didominasi atau ditutupi oleh glasier. Nah, ada beberapa tipe dari glasier. Yang pertama ada lembah glasier. Jadi, lembah glasier ini merupakan masa S di mana lembahan ini menjadi cikal bakal aliran ya. Atau mungkin aliran tersebut awalnya adalah aliran sungai. Kemudian, dia merupakan tipikal dari glasier yang nantinya dia menjadi sungai baru akibat dari aliran glasier. Kemudian, aliran S tersebut tadi ya mengalir di antara beberapa batuan yang curam di dekat dengan puncak dari lembah gunung tersebut. Kemudian, ada juga Ice Age atau tutupan S. Ice Age ini merupakan masa S yang sangat besar, giant gitu ya, artinya sangat besar. Yang alirannya itu mengalir ke segala arah dari satu atau lebih pusat ya atau sumber yang meng-cover semuanya dan menjadi dataran S di sana. Kemudian, paparan S tersebut kadang disebut sebagai paparan S benua atau benua S. Karena memang dia menyelimuti atau menutupi daerah yang luas. Di mana iklimnya memang yang iklim kutub biasanya. Jadi, glasiernya itu besar banget. Jadi, lembah glasiernya itu sangat besar. Dan ini di bumi hanya terdapat di dua tempat. Yang pertama di Greenland untuk mewakili sebagai kutub utara. Dan Antartika sebagai perwakilan dari kutub selatan. Nah, ini ya. Jadi, untuk kita bisa lihat di foto. Untuk North Pole memang hanya Greenland saja yang menjadi contoh untuk Ice Age. Sedangkan untuk di South Pole memang benua Antartika memang tertutupi oleh Ice Age. Ya, dulu mungkin di zaman-zaman sebelum era revolusi industri. Mungkin memang di bagian Alaska, Kanada, ataupun Rusia. Ini mungkin masih menutupi sebagai Ice Age. Cuman karena iklimnya semakin panas adanya global warming. Maka tinggal Greenland saja yang menjadi Ice Age di perwakilan kutub utara. Nah, kemudian bagaimana glasier ini terpindahkan atau bergerak? Jadi, pergerakan dari glasier ini dilihat dari aliran dan terbentuk dari dua cara. Yang pertama, aliran plastik atau plastik flow. Ini meliputi dari pergerakan dengan adanya S. Jadi, kayak gerak plastik aja gitu ditarik. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai basalt slip. Di mana slipping atau sliding yang mengikuti dari gravitasi. Nah, untuk jumlah dari glasier, jadi glasier itu ya tadi sama kayak air, jumlahnya itu balance atau tetap. Dan ada juga yang balance-nya mulai terganggu ya. Jadi, antara akumulasi dari bagian atas dan yang hilang itu biasanya berbeda. Nah, ini contoh bagaimana glasier move. Ini adalah zona akumulasi ya di bagian atas. Ini adalah snow line atau garis dari salju. Ini adalah kriva. Kriva itu adalah bentukan aliran ya cabangan-cabangan. Dan ini adalah zona dari pengendapannya. Dan inilah yang nantinya akan terbentuk yang kita sebut sebagai iceberg karena proses calving. Apa itu calving? Nah, ini calving ya. Jadi, calving itu adalah bentukan es di antara dari si air ya. Dan dia bentuk ada blok-blok yang runtuh. Itu yang kita sebut sebagai calving. Nah, yang berikutnya adalah proses erosi dari glasial. Jadi, ada beberapa bentukan alam yang terbentuk karena adanya ini ya perluasan dari glasier di era es. Nah, bagaimana glasier tersebut tererosi? Yang pertama yaitu yang kita sebut sebagai plucking. Plucking itu adalah terbentuk dari blok-blok ya atau pindahan-pindahan blok-blok dari batuan. Atau abrasi. Nah, abrasinya ada dua yaitu rock floor yaitu pulverized rock ataupun striation atau groove in the bedrock. Nah. Jadi, untuk yang rock floor itu tipikal yang dia penghancuran batuan. Sedangkan striation itu tipikal yang mengikuti alur dari batuan dasarnya. Kemudian bentukan alam yang terbentuk akibat dari erosi glasial. Jadi, glasier ini memiliki pengaruh atau menjadi penyebab dari beberapa jenis bentukan alam erosional fitur. Seperti rendahan glasial, kemudian adanya bukit gantung ya untuk yang dari glasier, kemudian ada shirt, ada aret, ada horn. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ada yang kita sebut sebagai lembah glasial. Jadi, glasial throw atau lembah. Nah, rendahan ya, rendahan dari glasial. Ini bentukannya adalah U-shape valley dan ada di beberapa bagian yang tipikalnya adalah V-shape. Jadi, yang dia mengerucut di bagian bawah. Tetapi, dia terpendam ya oleh glasier. Nah, ini ya bentukannya. Jadi, awalnya adalah V-shape. Terus, kenapa kok bentukannya jadi U-shape? Karena tadi terisi oleh glasier. Baik oleh, tadi ya ada aret, ada horn, ada shirt, ada medial morin. Nah, nantinya ketika S-nya mencair. Nah, jadi bentukannya seperti U lagi. Karena tadi tertindih oleh si glasier ini. Kemudian, yang berikutnya adalah shirt ya. Shirt itu adalah bentukan ya setengah mangkuk ya. Yang di atasnya itu merupakan dari lembah glasial. Jadi, merupakan bagian hulu dari lembah glasial. Kemudian ada juga aret dan horn. Jadi, kalau aret itu adalah dia tipikalnya meliuk-liuk. Kemudian ada semacam tepinya itu tajam. Yang ini adalah aret. Dan kalau seandainya bentukannya adalah bentuknya seperti piramid. Dengan adanya puncak ya di atasnya. Itu kita sebut sebagai horn. Tanduk ya makanya sih. Ini shirt. Jadi, shirt itu adalah cekungan sisi curam setengah terbuka. Di bagian atas ataupun di bagian hulu dari lembah. Atau di lereng gunung dengan dibentuk oleh erosi glasial. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengendapan dari glasial. Jadi, ada beberapa tipe dari apungan glasial ya. Jadi, apungan glasial ini merupakan atau diaplikasikan untuk semua sedimen yang berasal dari glasial. Kemudian terdapat dua tipe. Yaitu til yang merupakan material yang diendapkan secara langsung oleh glasier. Atau stratified drift. Ataupun sedimen. Jadi, dia merupakan sedimen yang terbawa ya. Kemudian mengembuku terus kemudian cair. Nah, itu kita sebut sebagai stratified drift. Kemudian ada beberapa bentukan lain. Contohnya ada moren, ada dataran rendah atau outwash plane ataupun ketos. Ketos itu teko ya. Tapi memang bentukannya beda gitu. Nah, jadi glasier ini terdapat beberapa variasi dari lingkungan pengendapan. Nah, ini contohnya adalah moren. Jadi, moren itu adalah lapisan atau tepian dari lapisan ya tadi ya. Ada lateral, ada medial, ada end, ada terminal end, ada recasional end, ada end ground. Ini tergantung dia terbentuknya di mana. Misalnya contoh yang medial, dia berada di tengah-tengah keterbentukannya. Nah, ini untuk yang medial moren. Jadi, moren itu apa sih? Jadi, moren itu adalah masa batuan dan sedimen yang dibawa ke arah bawah dan diendapkan oleh gratser. Biasanya sebagai punggung bukit di tepi atau ujungnya. Kalau medial berarti ya di tengah-tengah. Jadi, bentukannya seperti ini. Kemudian, outwash plane. Outwash plane itu adalah dataran rendah ya. Bataran miring yang terdiri dari endapan, dari aliran air lelehan di depan tepi lapisan es. Nah, yang berikutnya ada ketos. Teko ya, tapi bukan teko. Tapi sebenarnya ini ketos saja. Jadi, ketos itu adalah depresi yang dibuat ketika balok es tersangkut di endapan glasial dan kemudian mencair. Ini contohnya untuk ketos. Jadi, seperti danau ya. Danau yang ada di tengah-tengah pegunungan salju. Kemudian, ada juga beberapa yang lain ya. Di sini ada drumlin ya. Drumlin. Jadi, adalah bukit ramping dan asimetris yang terdiri dari tanah glasial ya. Atau yang berikutnya ada esker. Esker itu adalah punggungan yang sebagian besar. Terdiri dari pasir dan kerikil yang diendapkan oleh aliran sungai yang mengalir di bawah glasial di dekat ujungnya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang HH ya. Jadi, ini kurang lebih terjadi 2 sampai 3 juta tahun yang lalu. Merupakan bagian dari waktu geologi yang kita sebut sebagai epoch Pleistocene. Nah, jadi nanti kita akan belajar nanti mungkin di materi yang ke-11 terkait tentang waktu geologi. Dan salah satu epochnya itu adalah di Pleistocene. Jadi, kurang lebih es itu meng-cover kurang lebih 30% dari dataran atau daratan. Jadi, secara ini akan berpengaruh dengan drenase yang ada di bumi pada masa tersebut. Nah, ini jadi ya beberapa kutub itu jadi lebih meluas ya dibandingkan yang sekarang posisinya. Oke, mungkin untuk materi yang ke-4 dicukupkan. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dari channel ini. Nanti jangan lupa untuk quiz untuk mengetahui seberapa paham Anda dalam memahami materi ini. Baik di emas ataupun di idols. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.